Ka'bah Itu dia bu, itu Ka'bah yang Syamil ceritakan Syamil mau kesana ah Sudah lari tujuh kali Capek ya, abis lari-larinya semangat sekali sih Syamil sudah tidak sabar ingin cepat-cepat praktek haji besok bu Tolong jelasin ya, mengenai Ka'bah Syamil ingin tahu Boleh kan bu, aku ingin tahu tentang Ka'bah Nah dia juga ingin tahu bu Baiklah, ibu jelaskan Dengarkan baik-baik ya Ka'bah adalah Qiblat Bagi peribadatan umat Islam sedunia Ka'bah terletak di negara Saudi Arabia Di kota Mekah Menurut arti bahasa Ka'bah berarti kubus dengan ukuran tinggi 15 meter Panjang 15 meter Dan lebar 15 meter Ka'bah diselimuti kain kiswah yang berwarna hitam Pada musim haji di bulan Zulhijjah Umat Islam datang mengunjungi Ka'bah Untuk bertawaf Yaitu mengelilingi Ka'bah sebanyak tujuh kali Wah, Syamil latah ya Ibu ceritakan dong mengenai sejarah Ka'bah Baiklah, dengarkan baik-baik ya Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim Dan putranya Nabi Ismail Atas perintah Allah Tetapi pada tahun kelahiran Nabi Muhammad Kota Mekah akan diserang oleh pasukan Abraha Atas perintah Raja Abessinia Pasukan ini berencana menghancurkan Ka'bah Dan melenyapkan Ka'bah dari muka bumi Pasukan ini dipimpin oleh Di benurnaman bernama Abraha Yang mengendarai gajah Sebelum sampai di Mekah Allah mengirim pasukan burung Ababil Untuk menghadapi pasukan Abraha Pasukan burung ini menjatuhkan batu dari angkasa Batu-batu berjatuhan Menimpa pasukan Abraha Dan akhirnya Pasukan Abraha berhasil dibinasakan Apa itu? Apa itu? Lari! Lari! Sungguh Allah telah melindungi Ka'bah Dari niat jahat pasukan Abraha Kemudian kejadian itu menjadi perbincangan orang-orang Mekah Mereka menyebutnya sebagai Tahun Vil Atau Tahun Gajah Tahun di mana Nabi Muhammad dilahirkan Nah begitu ibu rasa Sudah semua ibu ceritakan mengenai Ka'bah Dan sekarang Ayo kita pulang anak-anak Ibu sudah tahu letak Ka'bahnya Jadi besok ibu bisa mengantar Syamil Tolong! Tolong! Dodo kalau tawaf Jangan mengajak anjing itu Dia tidak mengajak anjing itu Kak Dia selalu dikejar anjing itu Awas! Syamil! Tolong usir anjing itu Bilang! Jangan mengajak-kejar aku terus Us pergi sana! Bopi! Sudah pergi sana! Jangan kejar-kejar Dodo terus! Sudahlah! Kamu hebat Syamil! Bisa mengusir si Bopi! Terima kasih ya! Memangnya sudah berapa kali barusan kamu mengelilingi Ka'bah Dodo? Berapa? Empat kali! Empat kali? Seharusnya tujuh kali Masih kurang tiga Ayo tawaf lagi Dodo! Kenapa jadi tawaf? Perasaan tadi Dodo tidak berniat tawaf Waktu dikejar-kejar anjing itu Terima kasih